Intro Salam selamat pagi untuk kita semua Kiranya Tuhan senantias memberkati hidup kita pagi hari ini Kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan Dari Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 4 Oktober 2022 Mari kita bersama mempersiapkan hata kita-kita berdoa Syukur kepadamu ala Bapak kami dalam kerajaan sorga Di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami Dengan penuh kekuatan kesehatan ini asalnya hanya daripada Tuhan Saat ini Tuhan mendasari setiap kegiatan kami Kami rindu dikuatkan oleh firman Berkati ya Tuhan ajar kami Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20 Habakkuk pasalnya yang ke-2 Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20 Penghukuman atas para penindas Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini Selakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya Berapa lama lagi Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduk itu Selakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri Sebab batu berseru-seru dari tembok Dan balok menjawabnya dari rangka rumah Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah Dan meletakkan berdasar benteng di atas ketidakadilan Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam Asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api Dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan Minumlah juga engkau dengan terhuyung-huyunglah Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan Dan celah besar akan meliputi kemuliaan Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau Dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengejar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah Dan kepada sebuah batu bisu bangunlah Masa kan dia bisa mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak Tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus Berdiam dirilah di hadapannya Ya, segenap bumi Satu tema yang kita renungkan bersama Yakni, tegakkanlah keadilan Pemanasai itu kemeloloan Jemaat kekasih Tuhan Tentu kadang kita bertanya Sampai kapan keadilan di muka bumi ini ditegakkan? Seakan-akan kita sudah jenuh dan tidak sabar lagi untuk melihatnya Di sini terlihat Nabi Habakkuk pun Dalam pasal satu ayatnya yang kedua menyampaikan Pertanyaan yang sama Dia mengeluh dan hampir putus asa Karena pemohonannya seakan-akan Tidak didengar dan dipedulikan Tuhan Kerja, para pemimpin umat hampir setiap saat berteriak Tentang persoalan sosial dan keagamaan Namun sepertinya memang tetap berlangsung dan makin meningkat Nabi Habakkuk sangat lantang berteriak Menyampaikan kecaman terhadap kekejaman dan keserakahan Yang dilakukan oleh bangsa Kasdim terhadap bangsa Yehuda Bahkan Tuhan yang disembah oleh bangsa Yehuda tidak dihormati Justru mereka membuat patung untuk disembahnya Habakkuk mengecam dengan keras orang Kasdim Yang dengan semena-mena merampas hak orang-orang Yehuda Dan dengan angkuhnya membuat patung sebagai perlawanan Terhadap Tuhan yang disembah oleh orang Yehuda Disini kecaman Habakkuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan Kekuasaan dan kehormatan besar tidak boleh dijadikan alat untuk menindas orang lain Perbuatan para penindas dan pembuat patung Adalah perbuatan melawan Tuhan Dan mereka yang melakukannya akan ditimpakan hukuman dari Tuhan Tidak ada yang dapat kita banggakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam kehidupan ini Segala yang kita capai asalnya hanya dari Tuhan Kehormatan bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki Menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama Walaupun mungkin ada yang menganggap hina Itu sebuah hal yang baik Itu sebuah hal yang mulia Dan juga dikehendaki alam Mari bersama kita menegakkan keadilan Amin Firman Tuhan Kita bersama akan melakukan memulai kehidupan kita hari ini Mari kita bersama-sama memohon pertolongan dari Tuhan Kita berdoa Syukur padamu ya Allah Sang pemilik kehidupan kami Ada sebuah kesempatan Tuhan boleh nyatakan bagi kami semua Untuk bersama-sama membaca Merenungkan firman Tuhan Kami boleh belajar untuk setia melakukan keadilan dalam kehidupan kami Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Biar lah ya Tuhan Hari ini kami boleh memulai kehidupan kami Dengan hanya melihat bahwa apa yang Tuhan kehendaki boleh kami lakukan di hari ini Banyak hal yang menjadi rencana kami hari ini Tuhan Kami akan melakukan setiap kegiatan kami Pekerjaan, usaha Dan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami Kami percaya ya Tuhan Kemurahan dan kasih Tuhan ada bagi kami Sehingga apa yang menjadi rencana kami hari ini Tuhan yang mendahului Sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan penyertaan Tuhan Berkati kami semua Tuhan dalam melakukan hari ini Sehingga ya Tuhan semua hidup kami Tuhan yang sertai Tuhan yang berkati Kami percaya ya Tuhan Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami Ini hidup kami Tuhan Biarlah kasih setia Tuhan Terus menaungi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga Amin Demikian Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 4 Oktober 2022 Tuhan senantiasa Memberkati kita dalam menjalani hidup ini Shalom Terima kasih telah menonton